Herpes ini memang berbeda dengan wik pada umumnya. Herpes diakini anti panas, karena disusun sedemikian rupa. Rambut adalah mahkota yang terindah. Anggapan ini, ungkapan ini demikian melekat di telinga. Tak heran bila sebagian orang mati-matian merawat rambutnya agar tampak indah. Lalu bagaimana bila kita mengalami kerontokan rambut yang mengarah ke kebotakan? Gelisah, sedih, jengkel, atau malu. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi. Bagi sebagian orang, kebotakan menjadi amat mengerikan. Tampil tanpa rambut membuat rasa percaya diri berkurang. Bila terapi untuk menumbuhkan kembali rambut tak lagi membantu, Anda bisa mencoba untuk memakai rambut buatan atau wik. Sayangnya, tak semua orang cocok menggunakannya. Kini ada satu pilihan lagi buat mereka yang mengalami kebotakan untuk tampil gaya. Hairpiece. Sebenarnya produk ini sudah lama ada di pasaran, namun belum banyak orang yang mengetahuinya. Hairpiece ini memang berbeda dengan wik pada umumnya. Hairpiece diakini anti panas, karena disusun sedemikian rupa agar kelembaban kulit kepala tetap terjaga. Lagi pula, bahan yang digunakan adalah rambut asli yang didatangkan dari India. Penyebab kebotakan memang bermacam-macam. Bisa karena faktor keturunan, stres, ataupun pola makan yang tidak sehat. Tidak hanya laki-laki, wanita pun juga bisa mengalami penipisan rambut. Karenanya juga disediakan hairpiece untuk kaum hawa. Wanita kita ada, namanya itu hair top. Hair top beda lagi dengan hairpiece ya. Bedanya kalau dari cara ini ya, untuk tebal tipisnya rambut. Pembuatan hairpiece ini cukup sederhana. Pertama, kepala si pemesan dipola sesuai garis kebotakannya. Setelah itu direkatkan satu persatu hingga membentuk pola yang diinginkan. Pertama, pemesan dipola sesuai garis kebabkan media. Pertama, kepadah-kepadah memasang aksi gelap. Pertama, perempuan memasang sehat. Pertama, kulit kebabkan happy. Pertama, naik hawa. Pertama, kondok ada perempuan Five. Pertama, samplingNP, kondok ada perempuan dosi ini cukup sederhana. proses penjahitan atau noting. Biasanya, pengerjaan hairpiece ini memakan waktu satu bulan. Namun, ada juga hairpiece siap pakai. Seperti Zulfikar ini. Sejak tahun 1997, lelaki berusia 34 tahun ini telah menjadi pengguna tetap hairpiece. Sejak muda, pria ini sudah mengalami kebotakan karena faktor genetik. Kekuatan hairpiece ini terletak pada klip yang ditanam di dalamnya. Jadi, saat berenang pun, hairpiece ini bisa juga dipakai. Selain gampang dibongkar pasang, hairpiece ini juga mudah ditatan.